Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo, hello guys, welcome back to my youtube channel Wigigi, ya, kembali lagi di Harvest Moon Friends of Mineral Town Nih, bukan, wait, story of season Friends of Mineral Town, oke, jadi 2 Harvest Moon jadi 1, ya Oke, kita langsung aja lanjutin ya guys, ini adalah Part ke 5, ya Nah, disini akan gue tunjukin gimana caranya Juga dapetin, apa, Pancingan, ya, secara kita Udah tanggal 7 juga nih ya Tanggal 7 itu Biasanya kalau di Harvest Moon Back to Nature Kita akan ketemu yang namanya Greg, ya, di pantai Tapi, gue gak tau nih ya Kalau disini gimana, di TV juga Ternyata gak ada untuk mesen ini ya Mesen, apa namanya, alat-alat nih Nah, ini progress gue memang Apa ya, agak, apa ya guys Gue lebih mentingin dapetin banyak gold Jadi, ini nanti deh, kalau Kedepannya sih, untuk besok-besoknya gue bakal Apa namanya, ya, bakal juga Untuk progress ke masyarakatnya Jadi, masyarakatnya kita sering kasih Hadiah, ya, nanti akan gue share juga Apa namanya Warga di kota itu senangnya apa aja gitu guys Nanti akan gue bikinin videonya Ya, kali ini gue masih fokusnya di Apa, ngeladang-ngeladang Nyari gold aja dulu ya Oke, seperti biasa kita ambil dulu telur Oh iya, nanti ini gue juga Mau coba ini ya Untuk, apa namanya Di videonya gue coba, apa namanya Share Apa namanya, mesen Eh, mesen apa sih namanya Minta bantuan Minta bantuan Harvest Pride Saya minta bantuan kurcaci-kurcaci ya Syaratnya memang, kalau mau minta bantuan ke kurcaci Minimal kurcacinya itu Apa ya Namanya, love-nya Tiga gitu ya guys Minimal tiga love-nya Nah Mari kita meladang dulu Seperti biasa guys Gue kalau pagi itu Ya, meladang dulu ya Nge gold tuh Nyari gold dulu Nanti ya, sampai jumpa di Apa namanya Nanti kita buat telur Maksudnya gue gak bakal ngeliatin kalian Gue ngeladang ya Karena itu seperti biasa Sampai lantai 12 Lalu keluar lagi Oke Nah Udah selesai Oke, itu udah dapet Banyak nih ya Ornya Nah, ini ada cewek inceran gue Si Ran ya disini guys ya Karena Ran apa ya Beda banget ya Dulu An itu tomboy Dan sekarang itu namanya Ran Dan dia rambutnya kuning Bagus banget guys Gue suka banget gaya rambutnya dia Sebenernya Dan dia cantik juga Kalau popuri Kayaknya be aja deh Semuanya be aja disini guys Kecoliran buat di mata gue ya guys ya Oke Karena capek Abis kita mining Kita mandi dulu ya Wah Gue nyari bambu syut Gak ada nih Kita kasih telur aja Menjadi sinver ya Oh iya Gue juga sebenernya Pengen nyobain Apa namanya Untuk membuat Semua ceweknya hatinya merah ya Tapi kayaknya gue Apa nih ya Gue harus Pahamin dulu Mereka sukanya apa Oke gini Jual aja lah Kalau gitu Guys Jangan lupa Kita kosongin dulu Tasnya guys Kita lihat berapa Ya 2836 Mantap Langsung cabut ke kota Nah disini Sebenernya Sebenernya Palu gue udah siap Untuk dibikin Jadi Mithril hammer ya Tapi ya Kayaknya gue masih butuh Palunya sih Buat nambang Soalnya Pengerjaannya Itu 4 hari Dan disini gue juga Lihat Ada bikin Anting ya Eh maksud gue Bukan bikin Anting doang Bikin persiasan ya Ada kalung Ada apa Macem-macem tuh guys Nanti ya Kita coba bikin lah Nanti Disini gue mau beli sapi dulu Karena gold gue udah lumayan ya Udah ada 11.000 Kita akan beli sapi dulu ya Nah ini Sapinya macem-macem Kebetulan Kita namain dulu Udah selesai namain Ini juga Beli kambing aja Kalau gitu Sebetulnya dia ada Kopi Sapi-kopi Sapi strawberry Sapi orange Harganya lebih mahal 5.000 Dari sapi biasa Gue gak ngerti Apakah susunya itu Lebih mahal Atau gimana guys Bisa-bisanya Sapi ada rasanya Langsung ya Pasti peras susunya Ada rasa kopi Ada rasa strawberry Ada rasa ceruk Nah ini ternyata Dijelasin juga disini Bahwa Kalau hati sapinya Makin tinggi Berarti kualitas susunya Makin tinggi juga guys Makin mantep Dan begitu juga pada tanaman Ternyata guys Baru tau gue Tanaman juga disini Ada kayak macam bintangnya Jadi bintang itu Menentukan kualitas tanaman kalian Jadi harga Misalkan tanaman kalian Mantap gitu ya Perlakuannya baik Selalu disirami Udah pasti Udah pasti Hasilnya bagus banget Gitu loh Jadi harga penjualan Juga lebih tinggi Dan disini jangan lupa Untuk beli makanan sapinya Juga ya Let's go Kita pulang Eh tunggu Kan kita mau Mangel pancingan ya Kesini dulu deh Nah Kan ternyata gini guys Ini untuk dapetin pancingan Kalian cukup ke pantai aja Pada tanggal 7 sih Kalau kalian mau ngikutin Cara gue ya Ini tanggal 7 Gue langsung aja ke Apa rumah yang ada di pantai Nanti ketemu Zach Dan kita dapet pancingan Ya Nah ini gue Selama dapet pancingan Kayaknya belum sempet Buat mancing-mancing ya Nah itu dia ya Dapet pancingan Nanti Kalian bisa mancing di laut Ataupun di perairan Manapun ya Di sungai bisa Di danau bisa ya Di danau yang ada Miningnya Yang di tempat kalian Ngelempar Ngelempar hasil Ladang ke Goddess juga bisa tuh Pokoknya di setiap air Yang ada di ini Bisa kok guys Kecuali Di kolam Kolam ikan kalian sendiri ya Itu kan Ikan kalian sendiri Kenapa kalian pancing lagi Oke Lanjut kita beli Siap arti biasa guys ya Kita beli tepung Untuk kurcaci ya Pokoknya itu udah langganan banget ya guys Gue always 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 Beli tepung Setuju setiap harinya Untuk Ngasih kurcaci Bang mahal dong goldnya Ah gak apa-apa Kan ini setiap hari Kita dapet banyak gold Dari ngeladangnya Dari mining Jadi gak bakal Gak bakal kehabisan lah gold kita Udah pasti banyak terus Setiap hari ya Jadi ini udah pasti Soalnya memang Sangat-sangat suka ya Si Carved Spite ini Dia sangat-sangat suka Sama tepung ini guys ya Wet 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 flower Wet itu gandum ya Berarti tepung gandum ya Nah kita udah Kasih-kasih semua nih ya Pokoknya kasih adil aja guys Semuanya dikasih 77 nya Gak usah pilih-pilih ya Oke Disini kalo kita liat Nature Spites Nah ini ya Ini kurcacinya Udah hatinya udah 3 Ini kalo yang Kalo disini tuh Logonya ini ya Musik gitu ya guys ya Kalo biasanya Kalo di Harvest Moon itu Logonya Hati Cuman kalo disini musik Nah Kalo musiknya udah 3 gitu Tandanya hatinya sudah 3 Dan bisa dimintain tolong guys Let's go Kita cobain ya Mintain tolong Nah disini gue coba minta Tolongnya 1 minggu ya Seperti biasa Memang kita tiap minggu tuh guys Ini paling lama juga Cuma seminggu Gak bisa kita minta tolong sebulan Langsung dikerjain Gak bisa ya Nah udah setelah itu Kita mintain tolong semuanya tuh ya Gue singkatin aja tuh Jadi udah selesai minta tolong Semua kurcaci Kecuali tadi yang merah ya Merah hatinya masih 2 Jadi gak bisa Ya udah Itu gue minta tolongnya sih Apa ya Lebih ke nyiram tanaman sih guys Kalo gue Jadi kurcacinya lebih sibuk Nanti akan nyiram tanaman Memang karena kegiatan nyiram tanaman itu Lumayan berat sama Harvest ya Sama Manen Untuk binatang sih Gue cuma tadi ambil 1 aja Untuk ini ya Untuk take care Tapi kalo kalian Kalo saran gue sih Memang Kalo untuk binatang ini Kayak sapi apa Kita bisa ngurusin diri sih Tanpa harus bantuan kurcaci Jadi mendingan Kurcacinya itu nanti Fokus aja Ngerusin ladang ya Entah nyiramin Ataupun Pas ngambilin hasil panen Karena memang itu Sangat merepotkan guys Begitu hari Begitu hari Tidak ada begini ya Jadi gue tinggal Motong aja Ini lumayan guys Ini bener-bener lumayan banget Harusnya sih Kalo rumput yang begini Bisa tumbuh lagi ya guys Setelah kita Botakin Kan kita Pangkas nih Dia harusnya model yang begini Nih akan tumbuh lagi nih Oh ya Sikel kita udah Nambah 1 level Siap Nah terus jangan lupa juga Si ramin tanaman guys Kenapa malem bang Ya memang Kalo malem itu Apa ya Gue tuh pagi tuh Banyak kerjaannya ya Kalo malem kan memang Sudah gak ada kegiatan lagi Mau ke kota Apa semuapun Udah tutup ya Jadi kalo nyiramin itu Gue khususnya malem Nah makanya Karena lumayan banyak Dan memakan waktu Ini cuman Bapak kotak nih ya Ini cuman ada Ya 6 Bayangin guys Cuman ada 6 tanaman disitu Turnipnya 2 Potato-nya 2 Kukumurnya 2 Tapi ya Lumayan lama ya Kalo masih nyiramin Satu-satu Oke lanjut aja Ke hari esoknya ya 8 Sunday Tanggal 8 nih guys Tanggal 8 Nah Ini Kita ganti baju dulu kali ya Pake anak sapi mulu Tapi gue nanti Besok-besok Ganti anak sapi lagi Yang paling suka Pake baju anak sapi Oke Kemarin kita udah siramin ya Dan langsung aja istirahat Guys Jangan lupa Sebelum istirahat Pastikan kalian kondisinya Lagi happy ya Di logo kiri atas Kalian bisa liat Logonya happy Atau gak Itunya penuh ya Kalian baru tidur Apa nih Dapet tropi apa ya Dapet tropi apa gue Hmm Antropi ya Ngajut aja Produk Ada sapi Oke milker Kita nanti beli milker Sapi kita belum dewasa Jadi santai aja sebenarnya Tapi ini sih Gue kayaknya beli sekarang aja Nah Itu ya Kurkaci kita udah dateng Kecuali yang merah guys Liat tuh Barisannya tengah-tengah kosong kan Karena yang merah hatinya masih dua Jadi gue gak bisa Gak minta bantuan sama dia Gak bisa ya Dan anehnya disini Kudanya selalu di luar Tapi dia setiap jam 8 Malam tuh masuk sendiri Jadi kudanya tuh pinter Disini tuh lebih enak guys Untuk ngurusin binatangnya ini Gue belum pernah sih Coba keluarin sapi Jadi kayaknya Kalau disini tuh Udah gak guna lagi tuh guys Bikin kalian Bikin kandang sendiri di luar Ya karena setau gue Sejauh ini Aman-aman aja guys Jadi kalau kalian mau keluarin sapi Kalian tinggal pencet loncengnya Dan kalau mau masukin sapi Tinggal pencet lagi loncengnya Tinggal di klik aja gitu Nah ini untuk makanan ya Gue saat ini sih Masih senengnya Ngasihnya langsung gitu ya Karena langsung dapet hati Nah gue gak tau tuh Kalau ditaruh di Apa ditaruh di tempat makanannya Apakah dapet hati apa enggak Tapi yang jelas itu ya Dapet hati tadi ya Kalau kita ngasih langsung Oke kita lanjut nih Ya ini gue dapet Sisa tepung bekas kemarin sih sebenarnya Kasih dulu deh Nah si plum ini Apa ya Nah ini guys ya Satu yang gue pelajarin lagi Ini karena Kemarin kan si plum itu ulang tahun ya Kita kasih Flower Kita kasih tepung ini Dan dia Bener-bener Naiknya tuh banyak guys Jadi kalau Ya jadi yang setau gue Kalau Kalian ngasih Birthday present gitu Kayak Hadiah gitu Di hari ulang tahunnya Warga sini itu Naiknya banyak guys hatinya Nanti deh Gue kasih liat juga ya Yang untuk Hati-hati Apa warga sini lainnya ya Kita ambil telurnya dulu Sebelum diambil kurcacinya nih Oke Seperti biasa ya Sapa-sapa Pokoknya semua ayamnya Di AA Dan kok disini guys Ayamnya gak bisa diambil Ya jadi ayamnya Memang Apa ya Cara mainnya udah beda nih guys ya Jadi Dulu kan kita suka Apa namanya Naruh ayam keluar Untuk hemat makanan ya Jadi ketika ayam Ditaruh luar Terus sebenarnya kita Gak perlu ngasih makan guys Nah Dan disitu juga ada loncengnya Kalian kalau mau klik aja Gak apa-apa sih Di luar kandang ayamnya Ada lonceng Yang bisa kalian klik Nah ketika kalian klik kandang itu Eh ketika kalian klik loncengnya Ayamnya tuh nanti Kalau kita Kalau kita keluar Dari Lahan farming kita Terus balik lagi Ayamnya udah di luar gitu Jadi Apa ya Lebih hemat sih Bisa lebih menghemat makanan Gue belum tau sih Biasanya kan disini Ada namanya anjing liar ya Apakah nih Yang gue bingung juga Ayamnya apakah Jam 8 malam Udah auto masuk gitu ya Tuh ya Ada lonceng Diklik aja tuh Oke kita langsung aja Ke mining lagi ya Let's go Let's go Seperti ini kayaknya Gue cuma ngurus-ngurusin Sedikit gitu aja Udah jam 8 Nah itu ada cewek Ini nih ya Cewek kesukaan gue nih Sihiran nih Kasih telur rebus dulu guys Sip Dia memang suka banget sih Let's go Ya kita mining lagi Oke Udah Ya ini Gue ternyata Gue lupa guys Jadi Setelah ini Apa namanya Tanggal 9 nya Rupa gue record Dan ini ya Hasilnya kalau kita bawa Pedometer kemana-mana ya Pokoknya pedometer Ditaruh di tas aja Nanti 10 ribu langkah Tiba-tiba Harvest goodness Ngucapin congratulations Gue juga gak tau Ngapain Ngucapin gue ngeliatin ya Nah ini ya Untuk tanggal 9 nya Udah selesai So Ya untuk tanggal 9 nya ini Gue nothing special Jadi gue cuma Ya ngelakuin hal-hal yang biasa aja ya Kayak Apa namanya Ya farming-farming Yang biasa Ngeladang guys Nyari duit dulu ya Dan ini Ya Gue mau coba tanem dulu Ini si turnip Potato sama Kukumirnya guys 2-2-2 lagi ya Gue udah sediain Karena kayaknya besok hujan sih Biasanya gue nanem Karena besoknya hujan Jadi biar gue gak nyerami Gitu loh maksudnya Anyway Gue pengen ngetes juga Kemampuan si kurcaci ya 3 kurcaci untuk megang Watering Apakah cukup gitu Untuk meng-cover Nah gue tambahin nih 2 area nih Sanggup gak dia kurcaci ya Kita tebar aja Gue gak akan nyiram Karena ini udah jam 4 pagi guys ya Ini di tanggal 9 jam 4 pagi men Men Bayangin kalian tuh Jam 4 pagi masih nebar-nebar nih coba Dan udah jam 4.20 Keman-keman-keman Kita keburu subuh Belum tidur Ayo kita tidur Thank you banget ya guys Yang udah nonton Jangan lupa untuk like Subscribe dan share Nya ke temen kalian Kalian semua Ya sampai jumpa lagi di Park selanjutnya ya guys ya Di episode selanjutnya Jangan sampai ketinggalan ya Bye-bye See you guys in the next video Video Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton